Terima kasih telah menonton Karena musik yang berpower kuat tuh Bikin hari-hari gue bersemangat Main drum sebenernya gak terlalu gue pikirin Lebih gue rasain Dan gue nikmatin Ya jadi ngalir aja gitu Mungkin udah sehati kali ya sama drum gue Musik yang berpower kuat itu Buat gue Bisa ngendalihin mood penonton Karena otomatis Kalau gue hanya semangat penonton juga ikut bersemangat Jadi seolah-olah gue tuh menyatu sama penonton Ketika gue sudah menyatu sama penonton Gue akan merasa sangat bangga sekali Karena gue perform ya buat mereka Hal lucu yang paling sering gue alamin Itu gue pas latihan Bahkan perform di panggung Gue sering banget mengetahuin stick drum Gak tau karena stick drumnya yang udah gue sering pake Atau gue yang terlalu bersemangat main drum Tapi yang pasti sebagai drummer sejati Gue cuman matahin stick doang Gak matahin hati orang men Asik Drum buat gue segalanya Let's fly Awal gue bermusik Pas kelas 2 SMP itu Gue menawarkan diri ke temen-temen gue Buat gue ikut band mereka Kita jalanlah ke studio musik Habis itu ketika kita ngejam Kita jamming gitu Gue masih megang gitar waktu itu Kita jamming Kenapa tiap gue ngeliat drumernya tuh kayak Kayak gak pas aja di band gitu Kayak ketukannya Terus powernya Kayak kita jadi gregetan sendiri Gue pribadi sih Gue pribadi gregetan sendiri Ngeliat drumernya tuh kayak Kayak gimana sih Kayak gak bisa main drum gitu Abis itu dengan songongnya gue juga Gue memberanikan diri buat nawarin Eh gue nyobain drum lu dong Men coba gue yang main itu Oh boleh Si drummer itu ngasih stick ke gue Yaudah nih tuh cobain aja Mulai dari situ gue Gue juga waktu itu belum pernah main drum Tapi gue tau gitu Maksudnya Gue sering dikasih tau Sama abang-abang gue Temen gue Main drum tuh gini-gini Teknik itu seperti ini Nah waktu itu gue praktekin Nama temen-temen gue disitu Dan ternyata gue bisa Kenapa bisa Gue bilang gue bisa Karena Gue ngerasa nyaman Di main drum Temen-temen gue Band itu juga Ngerasa Oh lu asik juga lu main drum Di kelas 3 Ada undangan festival musik Antar pelajar Dan itu ruang lingkupnya cukup luas Itu gak cuma di daerah gue doang Tapi sejawa tengah Kita perform dengan PD-nya Pertama kali kita festival Pertama kali kita Di panggung besar Alhamdulillahnya Band kita dapet Juara satu Dan alhamdulillahnya lagi Gue dapet Bass player drum Amazing Tapi sayangnya band SMP gue ini Cuman sampai kita kelas Sampai kita lulus SMP Habis itu SMA Sama sekali gak ketemu lagi Karena Gak satu sekolahan lagi Dan di SMA Gue akhirnya Gue akhirnya dibikinin band Bisa dibilang Di pertemukan Karena ada senior gue Yang Dia adalah sebagai guru musik Di Temen-temen Dia menyarankan Dia Menyarankan Murid-muridnya Untuk nge-band sama gue Jadi Ada Ini lu main sama gitaris Ini Basisnya ini Vokalisnya ini Terbentuklah satu band Yang bernama De Blanco Sampai sekarang gue juga gak tau Apa artinya De Blanco Karena ada temen Jadi temen nongkrong juga Wah Band lo asik nih Kasih nama De Blanco aja Oke Dan Band itu jalan Tapi band itu udah mulai komersil Kita udah mulai Bikin-bikin lagu sendiri Sama De Blanco Udah mulai recording Gue pertama recording Kita patungan Udah mulai recording Lagu-lagu kita sendiri Habis itu Setelah lulus SMA Gue sempet kuliah sebentar di Yogyakia Ada senior gue juga Yang Dari Jakarta Yang udah lama Berkesimpung di Jakarta Namanya Mas Wawan Dia ngajakin gue buat Projekan ke Jakarta